Patuh kepada Allah itu punya kenikmatan, sangat nikmat dan sangat enak. Dikasuh orang dulu di majelis ilmu, enak nikmat. Orang sholat, orang puasa, apa saja yang kita kerjakan, ada kenikmatan dalam ibadah. Satu-satunya kata para ulama, orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya raguh, ini sholat diperintahkan gak ya? Zakat ini nanti bisa mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Karena memang dia harus di sini. Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan hati perbuatan, dia akan mendapatkan hasilnya. Bapak-bapak bahasa Arab menyebutkan, Manjadda wajad, siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Dan Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain, Audhu billahi minasyidun, Orang-orang yang berusaha menuju ke jalan kami, Kami pasti akan mudahkan jalan-jalan menuju ke kami.